Halo guys, kembali sama gue lagi disini, Kak Guma, so temen-temen episode kali ini kita bakal lanjutin lagi pertolongan kita di Minecraft Survival Hardcore episode 2 Oke guys, kita bakal lanjutin lagi ya pertolongan kita di Minecraft Survival Hardcore Dan kenapa gue lanjutin Minecraft Survival Hardcore? Karena banyak sekali respon positif yang setuju kalo gue tuh lanjutin Minecraft Hardcore gue ini guys ya Thank you banget lah bagi kalian semua yang sudah setuju untuk lanjutin Minecraft Survival Hardcore gue ini gitu coy ya Oke, jadi di episode kemarin kita sudah ya nama itu ngebuat rumah kita ini guys yang sementara tapi keren banget sih guys asli guys ya Dan tadi tuh gue lagi santuy-santuy temen-temen di depan sini, jadi gue lagi mikirkan apa yang harus kita buat gitu kan ya untuk di episode kita kali ini gitu coy ya Nah, setelah gue pikir-pikir temen-temen, gimana kalo misalkan kita kan itu kan pastikan perlu yang namanya itu makanan gitu guys ya Dan juga kita pasti nantikan perlu yang namanya itu pertanakan gitu ya, pertanakan kita juga perlu makan gitu ya guys ya Nah, gimana kalo misalkan kita duduk di episode kali ini guys ya, kita bakal coba buat yang namanya itu pertanian gitu guys ya Oh my god cuy ya Nah, untuk pertanian ya, gue bakal coba buat yang secara alami, maksudnya yang kayak pelatan alami gitu coy Kayak misalkan ya, farm-nya misalkan farm-nya seperti ini nih, kayak ada gudukan-gudukan gini, jeter ada turunan gini Luster, misalkan untuk with ya kayak gitu, ntar untuk keros ada lagi Ya oke gitu lagi sih ya, gue pengen coba buat yang secara alami gitu coy Karena gue pengen coba temanya kayak tema perdesaan gitu loh guys Jadi yaudah, gue bakal coba persiapan dulu temen-temen bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat farm kita ini Tapi sebelum itu temen-temen gue pengen coba yang namanya itu manning sebentar Karena gue memerlukan yang namanya itu batu-batu seperti ini guys, gue perlu batu-batu acak-acakan Karena untuk di bagian jalanannya tuh paling bagus gunakan batu-batu acak-acak gitu guys Oke, mungkin sekarang gue bakal coba ambil iron kita dulu di sebelah sini Ini gue sudah yang namanya itu iron yang kemarin guys, mana itu iron yang kemarin Nah ini dia guys, karena gue di off-camera belum apa-apa gitu coy Jadi ya masih sama aja guys, ironnya masih sedikit banget ini Mungkin sekarang gue bakal coba bikin 1 px iron Sama gue bakal coba bikin armor lah ya Untuk apa ya, untuk hindarin dari mob-mob yang jahat itu guys Mungkin gue bakal coba buat helm aja dulu Agar ada, ya ada perlindungan sedikit lah guys ya Karena kita sudah punya shield gitu kan ya Terus gue bakal coba buat px iron Bentar gue bakal coba ambil cari kayu dulu Oke gue bakal coba ambil kayu ini Nah kalau kita juga kurang nih guys, mungkin nanti kita habis ini bakal coba cari kayu lagi coy Oke gue bakal coba bikin stick dulu Lalu setelah kita bikin stick, kita jadi banyak aja lah stick lah ya Seperti ini dan kita bakal coba buat px iron Oke mantap Lalu sekarang mungkin ironnya sisanya bakal gue masukin saja langsung ke sebelah sini Lalu gue bakal ambil koal Untuk membuat yang namanya itu torch yang sangat banyak gitu coy Oke 26 mungkin kurang nih lah, mungkin 26 kurang Gue bakal coba ambil kayu lagi Oke ini kita ambil aja semuanya lah ya Oke kita torch ke sebelah sini Oke lalu kita bakal coba jadiin stick lagi Lalu kita bakal jadiin torchnya banyak Oke mantap Dapet nah depan satu stack lebih Dan koal yang mungkin gue bakal gue coba bawa aja Lalu gue bakal coba bawa ini guys gue bakal coba crafting table 1 untuk jaga-jaga Kalo misalkan kita perlu nge-build gitu kan dibawah tanah sana Jadi udah mungkin sekarang gue bakal coba cari cave dulu temen-temen yang cocok untuk kita main ingin main ingin gitu guys ya Oke sebelah sini ada cave temen-temen gue bakal coba main ini sebentar Ini ada batu-batuan seperti ini guys Ini gue perlu banget nih coy Dan sebelah situ tuh ada kuat tuh guys gue bakal coba ambil guys Karena kita perlu kuat sangat banyak itu kan ya untuk di awal-awal gini kuatuh sangat-sangat perlu banget coy Oke gue bakal coba hancur-hancurin dulu Dan semoga kita tidak mau pertiba-tiba datang gitu lah ya Itu gue sangat-sangat benci gitu guys Karena gue masih miskin jadi gue tek-tekan banget ini coy Oke dapet satu dan sebelah sini ada apa ini coy Ada jalanan lagi kah Oke ini ada batu-batu kini guys kita perlu nih guys untuk jalanan guys Perlu nih guys apa namanya batu ini Underside oh Underside Oke oke gue bakal coba ambil Underside dulu guys Kita perlu banget guys Underside ini guys Untuk desain nanti kalian lihat sendiri guys ya jalanannya sebagus apa gitu kan Ya gak bagus-bagus amat cuman ya si daya itu kita ada hiasan gitu loh Biar gak kau-kau-kau amat gitu ya di desa kita Karena gue juga gak perlu banget yang nama itu nge-build Jadi ya maafin aja gitu ya guys ya Oke gue bakal coba ambil koal dulu nih Ada banyak coy asli Wah mantep 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 Koal guys koal koal XP XP Oke hancur disini Hancurin lagi Hancurin lagi mantep nih gue bakal coba ambil juga nih Underside-Underside ini temen-temen Dan Cobblestone juga lumayan nih Cobblestone Oke kita bakal coba ambil lagi Dan semoga kita menemukan Iron lagi temen-temen ya Kita bakal coba mainin dulu sebentar Oke sudah gue ambil-ambil ini Terdapat 64 sudah gue dapatkan Dan kabar buruknya di luar sana Sudah gelap temen-temen Hmm apakah gue harus pulang aja Gue pulang dulu guys gue kabur dulu Itu ada skeleton guys kabur guys Uh kabur 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 Aduh terbaki kita guys Kita kabur dulu guys Karena kita masih belum siap armor kita untuk bertarung Situ ada creeper Gue bakal coba ambil skeleton dulu nih guys Lumayan guys Kita bakal bisa buat pelihara Si itu gak si Seligala nya itu kita bisa Pelihara Seligala gitu kan Oke dapat tulang Mantap Gak ada skeleton lagi ya Oke gak apa-apa penting Gak ada skeleton lagi Adilah gue bakal tidur dulu temen-temen Gue bakal coba balik dulu ke rumah Lalu gue bakal coba masuk Dan gue bakal coba tidur dulu guys Karena sudah malam gitu kan Kita udah boleh bergadang kan Oke sudah pagi ya temen-temen Dan sekarang gue bakal coba keluar nih Pasti pada kebakar guys Para-para zombie-zombie itu guys Pasti pada kebakar kalian lihat Tuh guys kebakar guys Nah itu dia guys Siksa-siksa dunia nih guys ya Kita bakal selesai bunuh lah ya Oke mantap Dan kita bakal coba langsung saja Lanjutin miningnya Karena kita perlu ya Nama itu segala macam block Nah ini kenapa ada Seloto disini coy Aduh tuh Dipake ancient guys Dipake ancient guys Oh saya sakit banget coy Oke kita bakal coba makan dulu Oke 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 Mantap kita hampir mati coy Tapi tidak masalah Dan gue bakal Gue dapet 2 bone Tidak masalah Kita bakal coba main lagi temen-temen di sebelah sini Ini masih banyak bawah Yang kita harus ada aja sebenarnya sih Tapi gue disini hanya fokus Untuk mencari bahan-bahan ya temen-temen Oke Gue bakal coba ambil torch gua Torch gua mana nih dia Torch gua Gue bakal coba terangin-terangin juga Sekalian baga bawah sini Agar tidak ada mob-mob yang spawn di bawah sini Oh ada koal Mantap mantap Ada koal guys Kita sangat perlu koal Kita sangat-sangat perlu koal Oke gue bakal coba ambil koal dulu guys Karena sekalian banget Kita nemu koal coy Oke koal sudah kita ambil-ambilin Dan kita dapat Kita dapat 63 guys Mantap Kita dapat 63 koal ya guys Oke Oke Kita bakal coba cari-cari lagi Oh ini di underside nih Wih deh Kita menemukan underside lagi Mantap Dan ini ada gravel temen-temen Aduh hancur Oke gua bisa punya Nice Oke gua bakal coba ambil-ambil lagi Ini lumayan sih ya underside itu buat desainan Ehm Mungkin ya seginilah ya Sudah cukup lah ya segitulah ya Nanti bisa kekurangan kita tinggal balik lagi Dan di sebelah sini Tadi udah gua nih Gue bakal coba masukin temen-temen Sekalian sebentar lah ya Masuknya sebentar Kali aja kita nemu iron gitu loh Oh ada iron guys Mantap Kita lihat dulu nih ada mob-mob kematian kan nih Oke nggak ada mob kematian guys Oke di bawah sana Tuhan skeleton Waduh Kabur lu guys Kabur-kabur-kabur Kabur-kabur Oke oke kita nemu iron guys Mantap guys Kita bisa dapat iron dulu sekarang nih Dan ini kenapa skeletonnya Masuknya Majuin kita Oke Oke mantap Mati dia Kita lihat sini ada Oh di skeleton lagi dong Yes nothing Not today Jangan mati-jangan mati-jangan sampai mati Jangan sampai mati Mati dulu Mati sama pandai dia sendiri guys Oke kita kali ini bisa bisa selamat guys Oke kita hampir mati sama skeleton dong Memalukan banget sih Bisa mati sama skeleton sih Oke 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 Kita bakal coba ambil error-errora dulu Dan semoga tidak ada mob yang datang lagi Oke gua bakal heal dulu temen-temen Karena kita hampir mati temen-temen Waduh Oke Aman-aman-aman Aman Kita saatnya ambil iron lagi temen-temen Oke gak ada ya Gua jadi takut begini guys Gua jadi Parno loh Oke oke santu-santui-santui Kita harus santui guys ya Di sebelah sini ada iron lagi Oke Oke Nice Oh ada banyak-banyak iron ternyata Oke kita bakal coba ambil-ambilin Ini mana px2 cuy Ini dia Oke kita bakal ambil iron dulu temen-temen Dan sini juga ada koal nih ya Gua bakal coba ambilin juga sekalian Untuk narangan di base kita itu coy Oke gua bakal coba ambil-ambilin dulu temen-temen Ini koal sangat-sangat banyak guys Kita dapat banyak banget koal nih guys Mantap mantap Oke oke Gua bakal coba ambilin lagi temen-temen ya Kita sudah dapat sekitaran Sekitaran 60-90 lebih 90 lebih koal Asik Mantap banget sih ini Oke gua bakal coba ambil-ambil lagi temen-temen ya Oke dan kabar buruknya Di sebelah sana ada Musuh yang sudah menunggu kita guys Latu guys ada cendol hijau guys Latu guys ada cendol hijau guys Latu cendol apa itu itu apa itu coy Cendol guys Kita bakal coba pukul di sebelah sini Oke nyampe Mati dong Ayo dong mati dong Ayo dong Ayo dong mati dong Ayo dong Mati pak Oke mantap Mati disini sudah mati Oke ada lagi lah ya Nggak ada mob lagi kan Oke mungkin kita nggak boleh Kita jangan kesana dulu guys Karena masih belum aman Tidak apa Tools-tools kita Oke nakual lagi coy Oke seperti tidak ada lagi Sip Gua bakal coba pulang guys Ke atas dulu Dan gua bakal coba ambil-ambil andreset lagi Sekalian gua bakal coba ambil Cobblestone Karena Cobblestone juga sangat-sangat berguna Untuk di awal-awal gitu guys ya Oke kita bakal coba balik dulu temen-temen Karena mungkin sudah cukup Dan sekarang mungkin gua bakal coba yang nama itu Mencari kayu dulu guys Gua bakal coba yang nama itu Potong-potongin kayu yang sangat-sangat banyak Karena gua memerlukan sangat banyak Memerlukan sekali kayu Dan disini ada wolf guys Gua pengen coba nih Semoga bisa guys ya Oke semoga please please Semoga bisa Ayo dong Ayo kamu harus bisa ya Kamu harus bisa Gua daging nggak nggak ada daging Bisa please Please kayak please Yes Yes temen-temen Kita punya temen guys Wih Mantap-mantap Ayo kamu aja temanku ya Ayo pulang-pulang Ayo sini pulang Sini-sini Eh eh kamu sini Nah gitu dong Mantap Udah Teleport ya guys Oke sekarang gua bakal coba yang nama itu Mencari kayu temen-temen Dan gua bakal coba mengajak serigala gua Untuk Untuk menjaga gua Saat motok-motokin kayu gitu guys ya Oke gua bakal coba tolur barang dulu temen-temen Di chest gua Di sebelah sini gua bakal coba tolurin dulu Batu-batuannya Karena Ya tokat-tokat menemukan chest gua Eh menemukan backpack gua Mana batu-batu Nah ini untuk batu-batu sebelah sini Gua bakal coba tolurin dulu batu-batu gua Iron bakal gua coba bakar sekaligus Langsung sebelah sini Oke Oke mantap Masukin-masukin nice Lalu gua bakal coba buat yang namanya itu Apa ya gua bakal coba buat yang namanya itu Kapak yang sangat-sangat banyak Dari batu aja lah ya Untuk kapaknya mah Oke Gua bakal coba buat kapak dulu Bentar gua bakal coba buat stick dulu Stick Stick kalau jangan banyak-jangan banyak ya Segini Terus kita bakal coba buat kapak sangat banyak Wih banyak macoy Oke gapapa Karena kita perlu banget-banget kayu guys kali ini guys Karena nanti rencananya untuk bagian farmnya Gua bakal coba buat windmill nih juga gitu guys ya Dan pasti bakal keren gitu coy Oke Eh kelempar dong Oke Untuk bahan semuanya sudah siap sih ya Udah siap dan gua bakal coba kesini eh Kamu sini ikut-ikut sini ikut Dan mungkin gua bakal coba ambil kayu Seperti biasa gua bakal coba ambil kayu spruce Dan gua bakal coba ambil kayu owak juga Karena itu sangat-sangat bagus kalau kedua itu Jadi ya temen-temen Seperti biasa gua bakal coba ke timelapse-in aja Sampai singkat Agar kalian nonton terus santuh gitu coy Nggak bosen nonton kaguma gitu guys ya Oke gua sudah mau temukan kayu Dan sini gua berhasil mendapatkan 2 stack lebih lagi Dan untuk owaknya mungkin segini sudah cukup temen-temen Karena nanti gua bakal hanya menggunakan spruce yang sangat banyak gitu guys ya Nah dan ini karena sudah mau malem Mungkin gua bakal coba pulang lagi ke rumah Untuk tidur coy Karena ya gua pasti takut banget coy masalah Amap-amap gitu Oke mungkin sekarang gua bakal coba simpan-siman dulu nih kayu-kayu disini Oke lumayan banget ini kayu-kayunya Terus atasnya Terus owak juga bakal gua simpan sebelah sini Terus ini ada bersplank gua bakal coba terus disini aja Lalu batu-batuan yang bakal coba aku simpan di sebelah sini Lalu ini untuk tos mungkin tos-tos gua bakal coba simpan di sebelah sini Terus segala tos gua bakal coba simpan di sebelah sini Oke nice Lalu untuk kayu-kayu sebelah sini Oke mantap Dan sapling sebenarnya ya sapling gak Sapling sebelah sini kalau gak salah sapling Nah jadi dia sapling gua bakal taruh sebelah sini Dan seed juga taruh sebelah sini Lalu koal Koal juga bakal kusipan sebelah sini Nice banget Dan mungkin untuk yang lain-lainnya bakal kusipan dalam sini gitu ya kan Oke mantap banget Dan sekarang mungkin gua bakal coba tidur dulu temen-temen Karena ini sudah malem ya Bakal tidur dulu sebelah sini Oke sudah pagi guys ya Dan sekarang saatnya gua itu untuk mencari yang nama itu seed temen-temen Nah ini gua bakal coba cari seed sekalian Gua pengen cari nih posisi yang tepat untuk farm kita Karena rencananya gua bakal coba tambahin yang namanya itu windmill gitu coya Dan pasti bakal keren banget sih guys asli guys ya Oke gua bakal coba cari seed dulu nih Oke gua bakal coba cari seed Lo susah banget Susah ya untuk seed ternyata ya Gua bakal coba ancurin dulu sebelah sini Dan sekalian gua bakal coba lihat-liat nih posisi yang bagus Dimana untuk gua membuat farm Hmm dimana ya untuk membuat farm ya bagus ya Mungkin sini sebenernya bagus sih guys di sebelah sini nih Ini nanti kita tinggal ratain Untuk bagian air sini Tentang ratain Dan ini udah apa ini woi Ini apa woi Buset Ada lubang kayak gini coy Untuk tadi gua gak jatuh ya Oke oke nanti terkita bisa tutup itu Hmm sebenernya bisa sih di sebelah sini Nanti ada bukaan yang sebelah sini Lalu farmnya di sebelah sini Farmnya farm 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 Oke Hmm Gimana ya Gua bakal coba coba lihat dulu ya temen-temen Dari tempat yang bagus gimana Sekalian temen-temen gua juga perlu yang namanya itu Buul warna putih Untuk balik Eh salah pencet dong Untuk baling-balingnya guys Oke kita dapet 2 Lumayan Oke mantap Keluarga semua bulu-bulumu Dan Oke Sebelah sini juga masih ada nih Gua ngambang gua gak bakal ambil yang lain Gua bakal ambil warna putih aja Fokus warna putih Oke mantap Kita sembari cari-cari lagi yang lain Gua bakal coba sedikit 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 Menunggu-nunggu Ini si Apasih domba-domba ini tumbuh lagi Bulu-bulunya Karena Eh apalagi sekitaran kita perlu setengah stack lah ya Oke Sudah lebih tumbuh lagi Gua bakal coba tepat-potong lagi Ya sudah dong Ada aro guys Potong lagi Sebelah sini Lalu Sebelah sini ada Ehh jatuh dong Oke Gua bakal cuman naik dulu Ehhh Oke Ini gua mau bawa ndpx dong Oke Hmm Mana lagi tuh Oke Ini dia nih kamu kita potong lah ya nah oke 3-1 guys sedikit lagi mana lagi mana lagi tadi ada yang tumbuh guys tadi sudah ada yang tumbuh oke sebab situ belum man sebab situ belum man tadi sudah tumbuh mana ya sudah tumbuh ya oke di dia guys terakhir guys kita akan coba potong langsung ya kamu kasih apa syukur oke mantan dapat tiga dan sekarang gue bakal coba langsung saja ya gue bakal coba langsung saja buat dan mungkin gue bakal coba buat tempat tadi saja nih dapat di sebah sini nih nah di sebelah sini karena tempat itu sangat-sangat cocok itu kan ya ntar kita bakal coba ratain setelah kita ratain kita bakal coba yang namanya itu tumbuh-tumbuh lagi untuk main airnya dan bagian sebelah sini lalu setelah itu gue bakal coba buat windmill di tengah-tengah sini lalu untuk apa untuk farmnya di sekelilingi sama windmill-windmill tersebut gitu ya guys ya oke sekarang gue bakal coba siap-siap dulu temen-temen bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat si windmill tersebut oke untuk windmillnya gue bakal coba gunain yang namanya itu spruce lock gue bakal coba spruce yang yang dua stack lah ya bawa tiga stack gue bawa semuanya kayu juga gue bakal bawa semuanya lalu ini gue bakal coba bawa juga nih setelahnya masih ada sisa lumayan lalu gue bakal coba bawa owak juga lumayan ini masih ada sisa juga saat tiga lah ya lumayan lah ya lalu ya mungkin segitu aja sih untuk bahan-bahannya lalu selanjutnya gue bakal coba bawa yang namanya itu stick stick kok nggak salah ada di stick ya nah stick dia guys stick nah ini spruce fence juga lumayan kita gunain lalu step door lus nih komposter juga lumayan lalu apa lagi ya yang kita perlukan ini nanti saja blok-blok ginian lalu gue bakal coba gunain apalagi ya oke mungkin segitu aja sih lew untuk windmillnya dan gue bakal coba tunggu malam dulu nih bakal coba tunggu malam setelah tunggu malam besok paginya kita bakal langsung saja kerja untuk meratakan sebelah sana gitu guys ya oke guys sudah pagi ya dan sejuga bakal coba bawa aja karena nah kasihan guys di dalam sini guys oke gua bakal coba bawa waduh pagi sangat-sangat indah coy oke eh kamu kuat sini 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 ikut saya ikut sini ikut eh nah gitu dong apa pintunya lalu gua bakal coba yang namanya tuh ngeratain bagian sebelah sana yang bakal coba ratain sebagian sebelah sini hmm gua bakal coba cari dirt dulu ya gua bakal coba cari dirt disini gua sudah siapkan shovel sangat-sangat banyak agar kita tuh tidak bahwa mudah balik-mudah balik ambil-ambil shovel lagi itu kan bikin shovel lagi lalu untuk dirtnya mungkin gua bakal coba ambil dirt di sebelah sana nih gua bakal coba ratain sebelah sini nih untuk ngambil dirtnya nah sebelah sini guys gua bakal coba ambil-ambil dirtnya nih untuk meratakan bagian tadi guys oke gua bakal coba ambil-ambilin dulu temen-temen shovel-shovelnya eh si dirt-dirtnya ya maksudnya Oke mungkin 2x2 cukup temen-temen dan sekarang bakal gua coba ratain dulu untuk bagian tadi nih juga sebelah sini ada kayak ada gua-gua gini guys hmm udah ragu nih oke gapapel lah gapapel ya kita bakal coba buat farming bagian sebelah sana aja gitu loh ya Oke untuk bagian sebelah sini bakal coba ratain dulu dengan menggunakan dirt Oke kita bakal coba ratain seperti ini nggak perlu sampai bawa-bawa juga nggak masalah yang penting ya dua blok lah ya seperti ini biar air itu nggak terlalu banyak gitu loh dibawa si windmill-nya Oke gua bakal coba tol-torain dulu untuk balandernya Oke seperti ini dan ini kenapa berenang weh oke lampu lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat eh malah berenang lagi dong nah oke bahkan dari situ lalu gua bakal coba ratain sebelah sini gua bakal ratain lah eh nggak usah ratain kita bakal coba taruh-taruh seperti ini seperti ini karena kita kan bakal gunain bagian atas ini untuk windmill gitu guys ya gua bakal coba tol-torain lagi temen-temen eh tapi untuk kita taruhnya malah dari kita habis itu kan Oke gua bakal coba ambil dirtnya dulu nih karena dari kita kurang jadi gua bakal coba ambil lagi di sebelah sini Oke mungkin segini sudah cukup lagi dan sekarang gua bakal coba ratain lagi untuk bagian tadi-bagian tadi Oke ini kita hancur-hancur lagi kali dapet seed yang dapet dan sebelah sini gua bakal ratain nih temen-temen gua bakal taruh sebelah sini lah ya biar nggak ada mob yang mendekat gitu loh ya Oke seperti ini lalu seperti ini Oke lalu kita turut atasnya aja langsung seperti ini Oke nih mau udah nggak bakal bisa nge-spon di bawah situ guys oke nah sekarang bagian sebelah sini nih kita bakal ratain lagi seperti ini ratain seperti ini Oke kita isi semua dengan dirt karena ya emang harus pakai dirt ya biar kata lebih bagus gitu coy Oke bagian sebelah sini sudah rata dan sekarang kita bakal langsung saja buat yang namanya itu windmillnya ya temen-temen dan mungkin spus lo langsung gua jadiin semua sebagai spusplank aja langsung semuanya dan sekarang gua bakal coba buat lingkaran dulu temen-temen di sebelah sini eh dimana ya bagusnya ya untuk lingkaran ya sebelah sini lah ya sebelah sini lah yang lingkaran kita bakal coba buat sebanyak apa ya lima dulu 1 2 3 4 5 lalu kita buat dua seperti ini lalu 1 lalu 1 2 1 2 3 4 5 eh misi kamu ya kamu misi ya kita buat dua oke ah bentar 2 1 2 lagi sebelah sini lalu kita buat tarik 1 2 3 4 5 2 1 2 lagi 1 2 3 4 5 2 1 dan 2 lagi sebelah sini nice untuk lingkaran seperti ini dan sudah malam gua bakal coba dirt dulu temen-temen karena ya ada motor nanti Bob malah mengganggu pembuatan kita gitu guys ya oke kita lanjut lagi sekarang kita bakal coba naikin 1 2 3 1 2 3 kita naikin dulu guys buat seperti ini semuanya ya nah setelah seperti ini kita bakal coba naikin lagi sebanyak 2 temen-temen 1 2 nah seperti tinggi itu semuanya sekitar 6 ya jadi upload dari bawah sampai atas tuh 6 gitu guys eh bakal coba turun lagi temen-temen sebelah sininya ini adalah bagian dari windmillnya temen-temennya bagian bawah dari windmill oke kayu gua habis gua bakal coba bikin lagi oke mungkin gua bakal jadi setengah satu stack langsung sekaligus lah ya biar nggak walk-walk-walk balik aduh neknya gimana ya oke naiklah gini aja lah ya naiknya lah ya untuk sementara karena kita belum punya yang namanya itu scaffolding jadi yaudahlah pakai yang ada aja gitu guys ya oke untuk tembok awalnya seperti ini temen-temen gua bakal coba turun ke bawah nah jadi seperti ini guys nanti ntar ada berapa tingkat gitu ya maksudnya bukan tingkat sih bisa dibilang kayak kayak lama-lama menipis gitu loh ntar lama-lama makin lancip sampai atas itu ntar gua bakal buat kayak lancip gitu guys ntar bagian depan sini gua bakal coba buat yang namanya itu baling-balingnya gitu guys ya dan temen-temen mungkin sekarang gua bakal coba bikin timelapse aja kali ya karena gua takut kelamaan juga kalian nontonnya gitu cuy jadi yaudahlah kita bakal langsung aja masuk ke timelapse-nya dan ya senangat musikan timelapse-nya selamat menikmati 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 ber alike selamat menikmati pengisian selamat menikmati masih ada 63 nih, jadi waduh keren banget guys, oke kita bakal coba review-review bagian sini guys dan bagian sini masih belum gue isi temen-temen, kalian komen di bawah, karena isinya itu bakal kita guniin buat apa guys antara storage atau kita guniin buat apa gitu ya, kalian komen di bawah guys, bagusnya buat apa untuk bagian dalam sana dan sekarang gue bakal coba yang namanya tuh tonton main lagi nih, ini sheet-sheetnya, sengaja gue sisain 63 baik kalian lihat gitu kan proses menanamannya juga gitu kan, oke gue bakal coba tonton main dulu sebentar ini ada sedikit lagi coy, satu aja, oke waduh asli keren banget sih guys, ini sengaja gue kasih ini guys, slab seperti ini biar apa ya, biar gak bolong gitu loh, sebenernya tuh di bawah slab itu tuh air guys, di bawah slab ini guys oke, gue bakal zat atau toro lagi, dan sekarang bagian sebelah sini, dan mungkin nanti gue bakal coba FK-in temen-temen agar bisa yang namanya itu, si sheet-sheet ini bisa tumbuh gitu guys ya, waduh keren, oke kita bakal coba review dari luar dulu guys kita bakal coba review dari luar, seperti ini guys untuk bagian luarnya ya, tuh kita buat seperti ini, temen-temen luarnya seperti ini, oke sama semuanya keliling-kelilingnya sama guys, seperti itu juga, kita gue buat belok-belok seperti ini, maksudnya kayak lingkar seperti ini sama tuh kan, gue campur antara underside, tuh siapa ini blok apa ya, gue lupa namanya, sama cobblestone gitu kan Widih, keren banget guys, disini juga sama untuk bagian farmnya seperti ini waduh, keren, 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 dan itu untuk bagian tengahnya gue kasih windmill seperti itu guys, ada baling-balingnya waduh, mantap juga ya guys ya, oke guys, mungkin cukup sekian saja deh untuk di episode kita kali ini guys ya oke guys, mungkin cukup sekian saja dulu ya untuk di episode kita kali ini dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel ini dan jangan lupa, nyalain lonceng notifikasinya, biar tau video-video selanjutnya dari channel kaguma guys ya dan gue kaguma untuk diri, see you next video guys, bye-bye